oke di video kali ini gua bakalan ngebuat akun dari TH9 sampai ke TH13 ya gua bakal lihat nih kira-kira gua bisa sampai TH13 berapa hari nah jadi gua bakalan buat akunnya tuh secara prematur ya tetapi sambil meningkatkan bangunan yang penting-pentingnya saja tapi sebelumnya disini gua punya akun TH9 prematur kayak gini ada dua ya dan gua bakalan coba kedua-duanya oke oke kita mulai dari tanggal 19 ini hari Senin dan untuk tampilannya kayak gini ya untuk akun yang pertama seperti ini bisa kalian lihat untuk CC nya udah level Max kemudian untuk bangunan pentingnya kayak ada barak ini masih level 10 ini level 4 kemudian laboratorinya itu masih level 6 dan untuk darbaratnya masih level 4 disini juga gua baru buka untuk giant arrow nya dan ini pasti sudah Max ya karena ini TH9 nah jadi gua bakalan langsung aja ya ketok TH nya sekarang juga so langsung aja kita ketok guys ya ini jangan ditiru ya kalau kalian punya akun utama jangan tiru kayak gini soalnya ini bakalan fatal banget ya dan semisalnya kamu pingin buat akun prematur kayak gini disarankan kamu membuat itu untuk akun selain akun utama kamu misalnya akun kedua ataupun akun keberapa lah intinya jangan pake akun utama ya karena kalau enggak ya nanti aku kamu bakalan jelek jadinya kan nggak enak tuh dilihat nah intinya disini kamu upgrade aja dan gua bakalan pindah ke akun satunya nah untuk akun satunya kayak gini tampilannya sama aja TH9 dan gua bakalan ngebut juga di TH10 nya ya pokoknya gua bakalan ketok dan ini ada bangunan-bangunan yang lebih penting di upgrade jadi gua bakalan prioritaskan ini dulu ya tapi nanti ini gua bakalan ngebut TH nya dulu ya jadi ini kan mesti TH9 nih gua bakalan ngebut TH nya dulu barulah gua ngebut untuk sisa-sisanya cuy nah misalnya kayak gini ya ini kita langsung aja upgrade ada pemberitahuan nggak papa yang penting kita langsung kebut aja guys jadi ini adalah untuk hari pertama ya untuk tukangnya gua bakalan kerjain semua oke sekarang sudah tanggal 20 Agustus kita lihat untuk perkembangannya ya nih masih kerja ya ini belum naik TH soalnya ya ini masih setengah perjalanan ini kemarin gua untuk TH nya itu menggunakan ramuan tukang ya jadi sini agak cepet progressnya dan langsung aja gua bakalan ngebut untuk army campnya satu ya nyicil dan ini masih ada satu tukang lagi ini gua bakalan ngebut temboknya dulu ya gua bakalan samain warnanya seperti ini guys dan setelah ini gua bakalan pindah ke hero ratunya ini gua bakalan ngebut aja karena elixirnya tuh sudah penuh ya untuk yang dari elixirnya dan langsung aja kita pindah ke akun yang satunya nah di akun ini gua bakalan lihat dulu untuk dari ininya spell factory nya gua bakalan upgrade ya kemudian untuk ininya gua bakalan ngeupgrade si balon aja nanti gua bakalan butuh untuk bermain kuincas lalu di TH tinggi nanti ya jadi ya untuk investasi lah bahasanya untuk nyicil-nyicil guys dan untuk sisa tukangnya gua bakalan taruh aja di ini ya dar barak cuy jadi untuk tugas hari ini ya segini dulu dah oke sekarang sudah tanggal 21 di tanggal 21 ini semua akun gua sudah naik ke T10 ya yang itu artinya kita bakalan membangun beberapa bangunan baru misalnya kajak jebakan kemudian ada bangunan resource dan lain-lain nah untuk disini gua bakalan mulai aja dari sini ya gua bakalan mulai dulu yang namanya membangun sebuah jebakan karena disini jebakan menurut gua lebih penting ya jadi gua bakalan beli semuanya kayak gini dan untuk sisanya yang ada di sini ini enggak gua beli dulu ya untuk tukang magang enggak usah dulu dan untuk divatnya biarin aja dulu nah di bagian sini gua bakalan mulai dari yang penting-penting dulu misalnya kayak laboratori kamu juga boleh mulai dari sana ataupun mulai dari CC juga boleh nah disini gua pengen mulai dari sepelnya dulu ya karena sepel ini sangat berpengaruh ya jadi gua bakalan buka seperti ini nah setelah itu gua bakalan ngegrit untuk pasukannya di sini gua bakalan ngegrit si golem aja ya Nah jadi gambarnya seperti itu untuk akun yang pertama kalau sudah kita langsung aja pindah ke akun yang kedua untuk kedua sama aja kita bakalan mulai lagi dari yang namanya jebakannya jadi gua bakalan beli jebakan dulu kemudian beli-beli atau ngapgrade bangun penting lainnya Nah kita mulai aja dari jebakan ini pokoknya gua bakalan beli semua dan kalau sudah seperti ini langsung aja gua nge-upgrade si ininya ya si sepel faktorinya satu kemudian ini ada ada tukang lagi gua bakal lihat dulu kira-kira mau taruh mana Blacksmith belum bisa ini kita bakalan ambil dulu Nah gua bakalan taruh disini tukangnya satu dan untuk satunya ini gua bakalan beli dulu ininya yang tuh elixirnya gua bakalan taruh lagi di antara barak atau CC OCC belum bisa berarti ke laboratori saja Nah seperti ini dan untuk pasukannya gua bakalan ngapgrade ini aja kali ya ya pokoknya jangan sampai ada yang nganggur guys nah nih gua bakalan ngambilin aja nih sepel gempa ya siapa tahu gua pingin bermain gold which is boong ini untuk gambaran akun gua yang baru naiknya 10 ini masih unyu-unyu semua ya belum gua upgrade jadi untuk gambarannya seperti ini guys oke kita lanjut ke tanggal 22 yaitu hari ini jadi untuk progress hari ini gua tuh ngapgrade si blacksmith level 2 kemudian ininya ngapgrade ya dari level 3 ke level 4 ini juga ini juga dan satunya itu ngapgrade si baraknya guys nah ini lumayan lama berarti nanti kita bisa tinggal aja ya untuk labnya masih sama kayak yang kemarin ini masih golemnya masih berjalan jadi ya untuk gambarannya seperti ini dan untuk airming camnya disini masih 205 ya jadi belum gua fokusin dan untuk puggernya ya kalau masih kayak gitu guys oke kita pindah ke akun satunya ini sudah agak mendingan bentuknya nah jadi gua bakalan lihat lagi di bagian sini spell factory masih dalam proses upgrade di sini black speednya juga dan untuk dari spell factory nya nanti aja ini masih ada darbarak dan ini masih ada dua ini nih ya masih ada dua tukang karena akun ini tuh masih prematur banget ya jadi gua bakalan pindah aja ke bawah ya nih prematurnya di bagian sini Bang jadi gua bakalan ningkatin ini dulu ya yang ini level goal 6 ke 7 dan ini masih ada satu lagi gua bakalan ambil dari sana kemudian ke bawah kayaknya gua bakalan ini dulu ya ningkatin si temboknya untuk mengurangi si emasnya atau goal nah setelah dirasa cukup untuk goalnya ya kita kurangin dulu ini gua langsung aja ngeupgrade airming cam nah jadi itu yang level satu ini gua biarin dulu nanti aja pokoknya bertahap guys nah jadi intinya gitu ini adalah gambaran di tanggal 19 pas masih TH9 ya dan ini adalah gambaran di TH10 nya untuk akun yang kedua juga sama ini adalah gambarannya pas di TH9 dan ini adalah TH10 nya oke mungkin cukup sekian aja kita lanjut lagi di part berikutnya ya 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 czyli ya 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 ya